Hai, jumpa lagi di Mata Kuliah Phonologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bunyi suprasegmental khususnya nada. Nada merupakan jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Dalam nada, ada nada distinktif dan nada non-distinktif. Dan juga ada nada dalam kalimat. Tinggi rendahnya arus ujaran terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Bila seorang berada dalam kesedihan, ia akan berbicara dengan nada yang rendah. Sebaliknya, berada dalam keadaan gembira atau marah, nada tinggilah yang dipergunakan orang. Suatu perintah atau pertanyaan selalu disertai nada yang khas. Kalau kita hubungkan dengan sistem tanda, disitu ada tanda tanya dan tanda seru. Nada dalam ilmu bahasa biasanya dilambangkan dengan angka. Misalnya, angka 2, 3, 2. Yang berarti segmen pertama lebih rendah bila dibandingkan dengan segmen kedua. Sedangkan, segmen ketiga lebih rendah dari segmen kedua. Contohnya seperti ini. Kata bangsat akan diucapkan dengan nada yang berbeda kalau situasi yang dimasuki itu berbeda. Ini ada ketukan 4 dan 3 di kata bangsat yang pertama. Jika kita baca disitu adalah ketukan 4, bangsat. Dan ketukan 3 dan 2, bangsat. Biasanya seperti itu. Nah, dalam tutur yang pertama melukiskan kemarahan atau umpatan. Bisa juga kekecewaan. Tutur yang kedua terjadi waktu seorang berkelakar dengan kawannya. Lebih ke keakrapan. Nah, sedangkan nada yang distinktif dan non-distinktif. Itu merupakan bahasa nusantara. Atau nada yang dalam bidang kata tidak diakui sebagai fonem. Yaitu, tidak ada nada yang bersifat distinktif. Sebaliknya, ahli-ahli bahasa mengakui bahwa nada atau pitch dalam bahasa Yunani mempunyai fungsi distinktif. Yaitu, peranan untuk membedakan arti. Nah, sebagai sudah dikatakan di atas. Durasi dalam bidang kata yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Namun, dalam bidang kalimat terdapat durasi yang distinktif. Sebuah segmen dalam sebuah kalimat dapat diucapkan dalam waktu yang relatif lama dari segmen-segmen selanjutnya. Nah, kalau misalnya kalimat perintah. Tolong ambilkan buku saya. Nah, itu bisa kita analisis dengan ini. Nada 4332. Ataupun kalimat direktif. Pakai yang dimakai itu mahal. Itu, teman-teman bisa menganalisisnya. Itu termasuk kalimat perintah atau bukan. Atau informasi. Atau berita. Nah, sekarang kita hubungkan pada seseorang yang sedang berbidato. Atau berbicara. Akan mengucapkan bagian tertentu dari bidatonya. Entah berwujud klausa, kalimat, atau apapun itu. Berbeda lagi, jika kita melihat di bahasa tulis. Itu akan ada tanda baca. Misalnya, koma, titik, tanda seru, atau tanda tanya. Nah, bila suaranya merendah, akan dilambangkan dengan tanda tanya. Kalau suaranya menaik, akan dilambangkan dengan tanda seru. Kalau suaranya lebih keras, kedengaran dengan suara yang menurun. Saya kira itu tentang nada. Sedikit banyak, nanti kita akan bahas di Google Class. Atau silahkan kirim email lewat email saya ini. Sudah saya cantumkan. Dan sampai di sini dulu pembahasan kita tentang nada. Selanjutnya, kita akan bertemu di web selanjutnya. Selanjutnya, yaitu tentang ponem yang bunyi bahasa yang dapat berfungsi membedakan makna kata. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.